Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuan-cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Salam setang bunter Buat kita semua, mantap oke Dan tetap ya kan kawan Semoga saja teman-teman semua Kalian semua tanpa terkecuali bisa menjadi Orang kebanggaan di dalam keluarga kalian Dan bisa membantu sana saudara kalian Dalam bentuk perekonomian mereka ya Dan tentunya doa terbaik buat kalian Semoga kalian menjadi orang sukses semua ya Ekonomi kalian gak habis Dalam tujuh turunan, amin Pokoknya doa terbaik, semoga doa ini Dijabai sama yang kuasa, amin Oke Dan tetap secangkir kopi ya kan kawan Harus selalu ada buat menemani siang hari ini Teman-teman melihat rekondisi daripada market Cryptocurrency, kalau kita lihat bersama Untuk keadaan kali ini teman-teman bisa kalian Lihat sendirilah keadaan market yang Didominasi dengan warna hijau royo-royo ya Kayaknya avatar ini sudah mampu Untuk menghalang suko ya Dari negara api untuk menyerang lagi Ya mungkin sudah berdamai gitu ya Mantap ciwa Oke Jadi di kesempatan siang kali ini Dalam keadaan yang sedikit full senyum ya Karena mungkin sekian persen dari pemain crypto Sudah dapat cuan Sekian persen masih sangkut Sekian persen masih Gold put gitu ya Oke Jadi kalau kita lihat bersama teman-teman Memang dominasi keadaan market kali ini Dalam kondisi yang icu royo-royo Dan semoga saja teman-teman ketika melihat video ini Keadanya sudah berbanding terbalik lagi Parameter harganya lebih tinggi lagi Jangan sampai turun lagi ya Oke Langsung saja kita menuju ke pembahasannya Karena disini ada sedikit informasi dan sedikit traveling juga Dan sedikit membuat kita bertanya-tanya juga Benarkah ini yang akan melisting price gitu ya Karena sempat dia bilang Exeng tier 1 gitu ya Sedang mengejar negosasi Kita lihat dulu untuk harganya Nah untuk harga price sendiri teman-teman Dia mengalami kenaikan 4,41% per video ini dibuat Ya semoga saja dia meneruskan kenaikannya lagi Nah buat teman-teman semua yang bertanya Kemarin juga banyak yang bertanya bang saya mau jual price Bang saya mau cut loss price Bang saya mau intinya Enggak berurusan lagi dengan price Itu semua sebenarnya kembali ke kalian masing-masing ya Kembali lagi ke kalian masing-masing Karena kalau tanya pendapat saja ya Pendapat saya kalian mau cut loss silahkan Kalian mau jual silahkan Kalian mau keluar dari price juga silahkan Enggak ada larangan teman-teman ya Cuma sedikit saran saja Kalau kalian cut loss berarti kalian punya target sendiri Untuk 0 lebih bawah lagi ya Itu prinsipnya cut loss Ketika semisal gini Kalau kalian ingin cut loss Harga price saat ini kepala 4 Kalian memiliki Plining bahwasannya price ini akan turun lagi Udah kepala 4 Kalian cut loss Jepret kalian pasang harga dasar kembali Itu gak masalah ya Cuman yang Ada juga yang bertanya bang Saya mau keluar dari price Udah gak mau berurusan dengan price Itu juga gak masalah Kalau kalian ingin keluar dari price Cuma saran dari saya Tetap sisakan sedikit saja teman-teman Tetap sisakan untuk jangka panjang Di price siapa tahu harganya bisa naik Ya semisal kalian punya 20 juta price Ini hanya sekedar contoh ya Yaudah kalian sisakan 5 juta aja gitu Untuk jangka panjang Sisanya kalau keluar ya silahkan gitu ya kan Intinya seperti itu Intinya jangan sampai kosong lah teman-teman Karena kalau kita lihat Ya semoga saja Price ini bisa ngubah nasib kita Semoga saja seperti itu ya Oke Jadi disini ada sedikit informasi Yang dimana kemarin kan sempat kita bahas Perihal yang ini ya teman-teman ya Nah kemarin sempat kita bahas juga ya Yang masalah yang ini Yang dimana pembaruan 24 tablet kemarin Kami telah membuat kemajuan Di beberapa bidang Pertama Kami telah secara aktif Mengejar diskusi daftar bursa tingkat 1 Nah Jadi tim Brash ini kan mengejar diskusi ya Mungkin untuk pendaftaran Brash lagi Kedalam tahap tingkat 1 Oke Atau exchange tier 1 Nah Jadi yang menjadi pertanyaannya teman-teman Apakah ini Binance ya Apakah ini Binance Binance US ini kadang gini ya Kalau saya mengarahnya ke Binance US ini Kenapa Gini Binance US itu memang kadang ranknya naik turun ya Dia masuk top 10 Nanti turun lagi Nanti masuk lagi Nanti turun lagi gitu ya Tapi setidaknya Kalau dia bisa masuk ke dalam Binance US Tidak menutup kemungkinan Gerbang ke Binance Global Ini akan terbuka lebar gitu loh ya Kayak Floki kemarin Dia masuk ke Binance US Tidak menutup kemungkinan Binance Global juga Sudah mulai mempertimbangkan Untuk mendaftarkan si Floki Orang lebih seperti itu Nah ketika Brace ini mampu masuk ke dalam Binance US Tidak menutup kemungkinan ya Binance Global juga akan Mempersiapkan untuk pelistingan Daripada Bitcoin Brace Kenapa saya menuju ke Binance US Kita lihat Nah ini adalah tweetan daripada Binance US Dimana dia ngasih tiga warna Kuning Ungu Sama biru Oke biru Oke nah Jadi disini kalau kita lihat Si Brace ini sering sekali ya Kadang dia nge-retweet dari Binance US Kadang dia nanggepin dari Binance US juga Gitu teman-teman Dan hari ini pun ditanggepin juga Oleh si Bitcoin Brace Dari akun Oficialnya Atau akun resminya Kalian bisa melihat sendiri Disini dengan tanda lingkaran Dan love Ya Akankah Akankah Pengejaran diskusi ini Terhadap Binance US Ya semoga saja Seperti itu teman-teman ya Ketika dia mampu Masuk ke dalam Binance US Seperti yang saya bilang di awal tadi Tidak menutup kemungkinan Binance Global juga Secara Mungkin secara Waktu gak lama Bisa menyantumkan Si Brace juga Gitu ya Oke Mantap Semoga saja teman-teman Yang dimaksud adalah Binance Gitu saja ya Kalau bukan Binance US Ya Syukur-syukur top 5 ke atas lah Kayak Kraken ya Atau Coinbase Gitu teman-teman Semoga saja ya Kalau menurut para teman-teman semua Karena banyak yang bertanya juga Banyak yang berspekulasi sama Apakah ini Binance US bang Karena sering sekali nih Dari tim Brace ini Nanggepin gitu ya Tweetan daripada Si Binance US Gitu ya Sering sekali dia Ngeretweet juga Sering sekali dia Nanggepin juga Gitu teman-teman Karena sudah ada beberapa kali ya Si tim Brace ini juga Ngeretweet Hasil daripada Tweetan daripada Binance US Gitu teman-teman ya Semoga saja memang Benar-benar gitu Dia masuk ke situ ya Dan disini dikutip dari BSG Daily Teman-teman Dimana top BNB chain Project with Hex Social X-Men ya Dimana disini Ada Baby Doggy Ada Jack juga Ada Brace Menduduki peringkat ketiga Dimana Kick ini menduduki Peringkat pertama Sama dengan 968 juta Ya Baby Doggy 548 juta Dan si Brace ini 337 juta Ya jadi Project with Hex Social X-Men ya Kurang lebih seperti itulah Bahasa Inggrisnya Hancur banget ini Oke Jadi buat teman-teman semua Ya buat teman-teman semua Ini hanya sekedar saran Bukan berarti harus Diikutin Harus apa enggak ya Kita belajar dari Pengalaman-pengalaman Sebelumnya lah Ya kita belajar Memang Enggak-enggak semua aset itu Bisa disamakan Enggak ya Cuman kita ambil Sisi positifnya aja Dulu Siba Sebelum ngepam sampai Di atas 1 rupiah Ya 1, sekian rupiah lah Hampirnya itu 2 rupiah itu ya kan Dulu Siba itu Nasibnya hampir-hampir mirip gitu ya Mereka ditinggalin Banyak yang cut loss Banyak yang menghujat Dan sebagainya ya Tapi enggak taunya Tiba-tiba harganya ngepam tinggi Tiba-tiba harganya naik tinggi Sampai tembus Hampir 2 rupiah Kalau enggak salah ya kan Nah itu teman-teman Dan disitu pun banyak Dari beberapa teman-teman semua yang Merasa Kecewa Merasa Apa yang bisa dikatakan Nyesel Itu kenapa saya dulu jual semua Kenapa saya tinggalkan semua Ya Nah maka dari itu Meskipun kalian udah jenuh dengan beras Ya setidaknya kalian sisakan sedikit gitu Saran dari saya Takutnya nanti kayak Tahun 2021 Para holder Siba Ini yang Dia ngejual 100% Sibanya waktu harganya benar-benar turun Karena mereka sudah Pusing dengan keadaan tersebut Harganya enggak naik Malah tambah zero Tambah zero gitu Enggak akhirnya mereka keluar Jual semua Jual-jual semua Siba mereka Eh enggak taunya ya Enggak taunya Ngepam tinggi Gila-gilaan Mereka yang ngejual semua apa? Hanya bisa gigit jari Enggak bisa nikmatin Padahal dulu dia punya aset banyak Coba kalau ditahanin Dipertahankan Ya otomatis mereka akan menjadi Jutawan Di Siba Kurang lebih seperti itu Jadi kita Walaupun kita sudah Enak gitu Dengan harganya Meskipun kita sudah Enggak suka gitu Ya setidaknya Sisakan Kalian sudah pernah masuk Ya sisakan aja Siapa tahu Itu malah menjadi Sesuatu hal yang besar Buat kalian Oke Mungkin ini dulu Berhalberai Semoga kasih Bantu Salam Cuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati